TKW asal Indonesia ini dapat warisan miliaran rupiah dari aktor Taiwan, bagaimana ceritanya? Seorang tenaga kerja wanita TKW asal Indonesia bernama Yuli mendadak menjadi sorotan media Taiwan. Yuli adalah seorang TKW yang bekerja sebagai perawat dan pengasuh mantan aktor terkenal Taiwan, Chen Sung Yang. Chen Sung Yang meninggal dunia pada Jumat 17 Desember 2021 dalam usia 80 tahun dan mewariskan sebagian kekayaannya untuk Yuli. Jumlah warisan yang diterima Yuli adalah 2 juta dolar Taiwan atau sekitar 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Chen Sung Yang juga mengungkapkan bahwa ia telah memberikan hadiah perhiasan emas senilai 1,2 juta dolar Taiwan atau sekitar 620 juta rupiah untuk Yuli. Siapa Chen Sung Yang? Melansir Taiwan News, Jumat 17 Desember 2021 karir Chen Sung Yang sebagai aktor dimulai pada 1970. Ia memainkan berbagai peran di banyak drama dan film populer selama beberapa dekade, termasuk peran utama dengan Jet Li dalam film komedi aksi Hong Kong, Fong Tsai Yu. Pada 1989, Chen Sung Yang meraih penghargaan Golden Horset Award untuk perannya dalam drama sejarah Taiwan berjudul A City of Sadness yang disutradarai oleh Hong Hsiao Sien. Ia pensiun dari industri hiburan pada 2000 dan kesehatannya terus menurun sejak itu. Chen Sung Yang menderita strup pada 2006, sakit mah pada 2009, dan edema paru pada 2016. Chen Sung Yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak. Namun, ia sangat dekat dengan Yuli, seorang TKW asal Indonesia yang bekerja sebagai perawatnya. Dalam wawancara dengan Apple News Network pada 2017, Chen Sung Yang mengungkapkan bahwa hidup seorang diri bukan sebuah masalah baginya. Selama Anda hidup melewati 80 tahun, 80 tahun adalah untuk menikmati hidup, hidup sendiri sangat bahagia seperti saya, kata Chen Sung Yang. Di usia sejanya, Chen Sung Yang hidup seorang diri dan hanya Yuli yang merawat dan mengurus kebutuhan hariannya selama 7 tahun ini. Kedekatan dengan Yuli, Chen Sung Yang sangat dekat dengan Yuli dan menyayanginya seperti anak sendiri. Saya memintanya untuk memanggil saya abah, bapak, kata Chen Sung Yang. Sebagai bentuk terima kasih kepada Yuli atas ketelatenannya, ia memberikan banyak hadiah berupa perhiasan emas, termasuk gelang, kalung, dan barang berharga lainnya. Saya akan memberikan apapun yang dia inginkan, selama saya bisa melakukannya, meskipun tidak banyak, ujar dia. Chen Sung Yang juga mewariskan 2 juta dolar Taiwan atau sekitar 1 miliar rupiah untuk Yuli. Abah akan mati nanti, aku akan memberimu sejumlah uang, ungkap Chen Sung Yang. Uang itu akan digunakan untuk membeli tanah dan memulai usaha di kampung halaman, tempat Yuli tinggal bersama suami dan anaknya.